Angka kematian tragedi pelantar feri runtuh di pangkalan Sultan Abdul Halim Batwath meningkat kepada 32 orang. Setakat ini, 26 dikenal pasti. Mangsa yang cedera kini berjumlah lebih 800 orang. Lebih 2000 orang berada di terminal ini. Kebanyakannya dalam perjalanan ke Pulau Pinang untuk menghadiri upacara ugama kaum China, Kuan Yin, yang disambut secara besar-besaran di Pulau Pinang setiap 60 tahun sekali. Ketika kejadian, dua feri sedang merapati pangkalan dan menurunkan penumpang. Sebaik saja sebahagian penumpang yang menunggu di terminal ini bergerak ke feri. Terminal ini runtuh. Ratusan penumpang jatuh berhimpit-himpit bersama pelantar ini. Kenderaan yang berada di bawah remuk akibat runtuhan.